Bupati Sintang Jorot Winarno bersama Ketua Bawaslu Franciscus Ancis dan Ketua KPU Sintang Hazizah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah atau NPHD. Pemerintah Kabupaten Sintang kepada Komisi Pemilihan Umum di Pendopo Bupati Sintang pada hari Senin 30 September 2019 yang lalu. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kebupaten Sintang Franciscus Ancis menyampaikan bahwa Bawaslu siap dan akan segera memulai langkah persiapan menyebut pelaksanaan Pilkada 2020 dengan memulai rekrutmen pengawas di kecamatan atau PANWASCAM pada November mendatang. Setelah PANWASCAM terbentuk, mereka akan langsung bekerja yakni mengawasi proses rekrutmen PPK dan PPS yang dilaksanakan oleh KPU Kebupaten Sintang. Ini pengajuan kami dari awal itu sebanyak 68 miliar lebih. Setelah dirasionalisasi, diminta beberapa tahapan kami minta kepada TAPD, pihak pemerintah. Di rasionalisasi kami menunjukkan 49 miliar, kemudian ketok palunya penandatangan akhirnya menjadi 45 miliar 225 juta 800 ribu rupiah. Dengan dua tahun anggaran, dua tahun anggaran yang terlama tahap pertama itu kita menggunakan sebanyak 500 juta untuk persiapan dan sosialisasi karena tahapan nanti setelah penandatangan itu tanggal 26 November kita sudah melakukan penatapan untuk calon perseorangan, jumlah maksimal untuk calon perseorangan. Tim Liputan Sintang TV melaporkan